Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular, salam setopi, salam judar dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambut Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita bahas senapan angin Dua senapan angin bocap Dari senapan bocap Fx Malabar Dan juga bocap predator Malabar Sama-sama namanya Malabar Tapi konsepnya beda Ada Fx Malabar, ada juga Predator Malabar Nah, apa sih bedanya dari kedua senapan angin ini? Nah, yang pertama udah pasti yang paling menonjol itu dari segi popornya Popornya ini menggunakan popor kayu Yang ini popornya menggunakan popor dari bahan durel atau beja Nah, yang ini namanya Predator Dan ini namanya Fx Malabar Seperti itu Kemarin kan udah kita bahas yang udah nonton channel CVA Sodor Dari dulu sampai sekarang ini Pasti udah tahu bedanya Fx Kron, Fx Malabar Sama Fx Royal itu dari segi apa Nah, sekarang kita bedakan lagi Antara Predator Malabar dengan Fx Malabar Oke, yang pertama teman-teman Ini dari segi chamber Nah, yang membedakan Paling terlihat itu dari segi chamber Nah, untuk chamber dari Fx Malabar ini Ini kelihatan ini ada ciri khasnya sendiri beda dari Fx Kron-Fx Kron lainnya Dan cuma ada di CVS Outdoor Itu adalah dari pembuatan chambernya Nah, ini ada variasi lengkoannya disini Mantap banget ada varian lengkoannya disini Nah, itu ciri khas dari Fx Malabar Jadi, ini antara kombinasi dari Moser dengan Bocap Seperti itu Makanya biasanya kan Moser ada lengkoannya disini Nah, ini dibuat di Fx Malabar chambernya Untuk bahannya dari kedua chamber ini Antara Predator dan juga Fx Malabar ini Ini adalah dari Dural seri 6 Sama Tapi, pembuatannya ini yang beda Kontruksinya beda Sama-sama semi CNC Semi CNC itu ada Luarnya pembuatan pakai mesin Nah, seperti kalau dalamnya Masih manual Dari pembuatan drat Sampai dengan Ini Pembuatan hammernya ini Nah, itu masih manual semua Seperti itu Nah, kalau definisi semi CNC Luarnya ini Grafiran-grafiran ini Dari mesin CNC Nah, ini Tidak ada lengkoannya disini Kalau Fx Malabar Ada lengkoannya disini Makanya Fx Malabar Harganya beda dari Fxron-Fxron biasa Nah, itu karena pembuatannya memang agak sulit Rumit Nah, memang harganya dibedakan Nah, untuk yang kedua Bedanya Ini Apa ya Dari segi popor Nah, tadi udah kelihatan jelas banget Jenis predator sama bocap Fx Pasti yang namanya Fx Itu dia dominan pakai popor kayu Nah, seperti itu Kalau predator Semua jenis namanya predator Kalau yang popor yang gini Tapi, namanya ada yang beda-beda Ada predator taktikal Di sini banyak banget Nama predator Jadi, kalau teman-teman ada yang W.A. Cari Bocap predator Mas Nah, makanya Biasanya saya tanya dulu Predator yang apa Mas Nah, predator taktikal ada Predator Mameru Predator Malabar Ada juga Predator Rinjani Dan ada juga yang terbaru Ini Apa ya Namanya ya Oh, belum Oh ya Sultan Nah, ada juga predator Sultan Banyak macam-macam Di CV Asodor Ya, namanya predator itu Banyak banget Ada Rinjani Mameru Sultan Terus juga ini Predator Malabar Nah, kalau Yang jenis Fx Ada juga Fx Ron Yumaja Fx Ron Biasai Juga ada Dan juga ini Fx Malabar Nanti ada juga Terbaru juga Dari CV Asodor Pokoknya Dinantikan saja Pokoknya ada unit-unit Terbaru terus Dari CV Asodor Seperti itu Oke Untuk Larasnya Nah, ini Karena laras itu Yang bisa Menghidupkan senapan ini Kalau tanpa laras Senapan Anda Dinyatakan mati Gak bisa digunakan Seperti itu Untuk laras teman-teman Larasnya ini Sama-sama Menggunakan laras H2S Super Mantap banget Bahannya Dari bahan baja Kenapa Mas Kalau Jenis PCP Bocak itu Kok larasnya Bahannya baja semua Kalau dibuat dengan Laras kuningan Dari bahan kuningan Bener Dia udah Anti air Gak mudah karatan Alurnya awet Gak karatan Nah Dikarenakan Untuk laras kuningan Dia Alurnya mudah rusak Soalnya Kalau laras kuningan itu Dia Ibaratnya itu Empuk Atau Gimana ya Bahasa Indonesia Itu Mudah Halus Untuk Alurnya Soalnya Dia tidak bisa Keras Untuk bahannya Dia Lebih dominan Keupuk Nah Seperti itu Makanya Dibuatnya Ini Pakai Laras Baja Nah Bahannya Dari baja Biar Alurnya awet Dan kuat Memang Baja itu Sering Karatan Tapi Kalau Kalian Rawatnya Dengan Bagus Nah Sering Diisi Dengan Oli Di Dari Depan Sini Sampai Belakang Nah Itu Alurnya Awet Gak Mudah Karatan Seperti Itu Teman Teman Kalau Gak Dipakai Itu Perawatan Laras Seperti Itu Teman Teman Di Dari Depan Sini Di Oli Minyak Sayur Juga Bisa Yang Penting Buat Karatan Nah Nanti Biar Sampai Belakang Terus Ditembakkan Itu Juga Bisa Biar Gak Mudah Karatan Seperti Itu Teman Laras Untuk Peluru Yang Cocok Teman Jangan Diguntah Ganti Pelurunya Malah Terjadi Kalian Tidak Di Inginkan Bisa Terjadi Ngaca Nah Pelurunya Cocoknya Pakai Hercules Bahannya Dari Seperti Peluru Biasa Beratnya Yang Beda Hercules Beratnya 13 16,6 Green Seperti Itu Teman Teman Oke Jadi Jangan Diguntah Ganti Pelurunya Dari Sini Direkomendasikan Pakai Hercules Terus Jangan Diguntah Ganti Pakai Yang Lain Lain Seperti Itu Oke Untuk Tabung 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 Ini Sama Sama Udah Kelihatan Jelas Banget Tabung Pake Tabung GSM Import Dari Taiwan Yang Lagi Booming Lagi Membaby Buta Banyak Banyak Yang Sekarang Pake Tabung GSM Soalnya Tampilannya Memang Cakep Banget Nah Ini Memang Lebih Modern Lagi Daripada Tabung Venom Mantep Banget Kelihatan Ganteng Banget Kelihatan Ganes Ganes Banget Pake Tabung GSM Untuk Kapasitas Angin Masih Sama Sama Kayak Venom Nah Seperti Itu Bedanya Dari Seginamanya Aja Saya Kira Teman Teman Untuk Tabung Amannya Di 2700 2800 PSI Untuk Kapasitas Angin Tersebut Bisa Nembak Berapa Kali Si Mas Itu Tergantung Setelan Power Anda Dan Juga Keiritan Dari Senapan Anda Kalau Setel Irit Bisa 40 Sampai 50 Kalian Kalau Setel Boros Buat Full Power Biasanya 20 30 Kalian Udah Habis Seperti Itu Sampai Angin 1500 Atau 1000 PSI Ya Teman Teman Kalau Kapasitas Angin Udah 1500 1000 PSI Silahkan Segera Diisi Jangan Sampai Kehabisan Angin Kalau Udah Kehabisan Angin Itu Yang Bisa Membuatkan Senapan Anda Bocor Nah Jadi Memang Harus Terawat Untuk Senapan Angin Dari Tabung Ini Jangan Sampai Kehabisan Angin Seperti Itu Oke Untuk Tarikannya Sama-sama Menggunakan Tarikan Seed Lever Triggernya Sama Juga Menggunakan Trigger Match Mantap Banget Sama-sama Menggunakan Trigger Match Untuk Safety Triggernya Ada Di Trigger Mantap Banget Sama-sama Safety Trigger Ada Di Triggernya Mantap Banget Untuk Manometer Ada Di Bawah Semua Nah Manometer Ada Di Bawah Semuanya Mantap Banget Manometer Di Bawah Pengisian Angin Dari Fx Malabar Ini Dia Menggunakan Mini Kupler Ada Di Bawah Juga Untuk Mini Kupler Dari Predator Ini Ada Di Sebelah Kiri Mantap Banget Untuk Serobong Teman-teman Serobong Dari Laras Biar Teman-teman Pada Tahu Serobong Ini Menggunakan Serobong OD22 Mantap Banget Ini Banyak Dari Kayak Aluminium Mantap Banget Untuk Rail Telescope Nah Ini Rail Telescope Dia Menggunanya Rail Telescope 11 Atau 12 Mantap Banget Untuk Popernya Ini Predator Malabar Ini Dia Menggunakan Poper Lipat Yang Udah Setelan Power Ada Di Luar Mantap Banget Setelan Power Udah Ada Di Luar Mantap Banget Oke Sekarang Kita Mau Baca Komen-komen Dulu Dari Sobat-sobat Dealers Yang Ada Di Seluruh Nesha Soalnya Ini Kita Mau Memberikan Info Yang Sangat Bahagia Sekali Pokoknya Disimak Bye-bye Videonya Saya Mau Baca Komen-komen Dulu Dari Teman-teman Oke Ini Ada Komen Dari Pak Bos Siapa Ini Pak Bos Black Water Nama Channelnya Black Water Nah Hadir Bos Kapan Ngadain Giveaway Senapan Angin Lagi Oke Request Anda Kita Turutin Pak Bos Black Water Oke Kita Adain Giveaway Lagi Bulan Depan Tapi Dengan Syarat Komen Langsung Di Channel CV Asodor Dimulai Dari Sekarang Kalau Ada Komen Minimal 200 Nah Nanti Kita Pilih Komen Siapa Yang Terbaik Jangan Lupa Komen Diawali Dengan Ingat Senapan Angin Ingat CV Asodor Nanti Awal Bulan Juli Kita Undi Giveaway Oke Pak Bos Black Water Komen Sangat Bagus Dan Mengingatkan Kami Tentang Giveaway Lagi Nah Sekarang Giveaway Kita Mulai Dari Sekarang Setiap Video Kalian Komen Minimal Ada Komen 200 Nanti Komen Terbanyak Siapa Nah Nanti Kita Undi Siapa Yang Dapat Kalau Rezeki Anda Bagus Nanti Kalian Dapat Undi 1 1 Senapan Angin Di Awal Bulan Juli Nah Dimulai Dari Sekarang Tapi Komen Ya Teman Teman Minimal Ada 200 Komen Lebih Dari 200 Malah Lebih Bagus Lagi Nanti Kita Pilih Yang Lebih Dari Minimal Ada 200 Komen Seperti Itu Nanti Kita Undi 1 Senapan Angin Di Awal Bulan Juli Bukan Juni Juli Nah Di Awal Bulan Juli Kita Undi 1 Senapan Angin Oke Kita Lanjut Lagi Oke Mudah Mudahan Mas Ada Yang Pesen Lagi Amin Oke Dari Besuhindar Subakja Ini Pelanggan Kami Teman Teman Besuhindar Subakja Terima Kasih Besuhindar Subakja Mudah Mudah Mas Ada Yang Pesen Lagi Terima Kasih Kayaknya Dia Pesen Kalau Fx Malabar Atau Meroderm Malabar Cinta Malabar Teman Terus Ada Dari Boss Eddie Channel Nah Ini Boss Eddie Channel Commentnya Sangat Bagus Sekali Tes Akurasinya Kenapa Kok Cuma 25 Meter Mas Kok Minimal 50 Meter Oke Buat Boss Eddie Langsung Kita Turutin Tes Akurasi Jarak Pural 50 Meter Dari Kedua Senapan Angin Ini Nah Ini Dia Boss Eddie Ini Commentnya Pas Waktu Kita Tes Akurasi Predator Malabar Nah Waktu Itu Yang Warna Biru Itu Loh Ya Teman Teman Nah Sekarang Kita Mau Tes Request Dari Boss Eddie Channel Oke Terima Kasih Buat Boss Eddie Langsung Kita Turutin Buat Tes Akurasi Kurang Biar 50 Meter Langsung Kita Gercep Tes Lapangan Di Luar Ruangan Dari CVA Software Kita Cari Tempat Yang Enak Dan Juga Nembaknya Yang Enak Juga Biar Kelihatan Jelas Untuk Sasarannya Oke Buat Boss Eddie Terima Kasih Langsung Kita Uji Tes Lapangan Unit Fx Malabar Dan Juga Predator Malabar Ini Oke Terima Kasih Langsung Kita Tancap Gas Buat Tes Akurasi Terima Kasih Kita Tes Akurasi Dulu Oke Ini Tes Akurasi Predator Malabar Semi Sensi Pakai Tabung GSM Pakai Laras H2S Super Untuk pelurunya Cocoknya Pakai Hercules Kemarin Ada Yang Bilang Pengen Request Jarak Kurang Lebih 50 Meter Nah Ini Langsung Kita Buatkan Untuk Predator Malabarnya Buat Yang Comment Yang Minta Jarak Tes Akurasi Kurang Lebih 50 Meter Udah Kita Turutin Simak Baik Video Oke Seperti Biasa Nembak Kapu Atau Pohon Kapas Kemarin Udah Efek Run Sekarang Predator Malabar Oke Kita Cari Bitikannya Dulu Oke Bismillah Mantap Kena Teman Teman Joss Oke Mantap Sekali Nah Ini Langsung Tes Lapangan Tinggal Tergantung Skill Kalian Dan Juga Dalam Menembak Harus Ada Ancang Ancang Yang Bagus Ini Angin Lagi Tenang Bismillah Mantap Kena Lagi Teman Teman Oke Belum Bisa Jatuh Apakah Yang Ketiga Ini Akan Jatuh Tuku Wajil Banget Lebih Kecil Dari Kepala Burung Pipit Mantap Kena Lagi Tiga Kali Tapi Belum Sampai Jatuh Apakah Sekuat Itu Dia Kita Tambahin Lagi Kita Cari Yang Kecil Lagi Oke Low Los 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 Kedua Los Lagi Los nge-rempet nge-rempet sikit oke oke agak kita naikkan jatuh pemirsa mantap sekali yang keempat ternyata korasinya harus ke atas lagi mantap jatuh lagi pemirsa itu dia kita naikkan ternyata kurasinya lebih mantap tambahin lagi mas satu kali lagi oke 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 tadi yang gak kena-kena kita coba akhirnya jatuh mantap sekali oke lulus tes oke oke temen-temen ini dia penampakan senapanya tadi setelahnya agak di kiri dikit nah ini tergantung kalian juga skillnya nah ini penembakan dalam kita nah itu sampai di sana itu oke mantap banget kurang lebih jarak 50 meter mantap banget yang udah request predator malabar udah kita turutin tinggal ini yang gantian malabar lagi tapi ini versi efeknya nah kita nanti perbandingkan kedanya predator sama efeknya oke mantap sekali ini buat emas yang dari quest predator malabar nah pakai larsa 2s jarak 50 meter udah kita turutin nah mantap banget ini dia predator malabar ini kita bahas senap mantap oke temen-temen selanjutnya ini tes akurasi dari unit senapan angin bocap efek malabar nah ini kita bandingkan dengan yang predator ini efek malabar nah sekalian biar nanti temen-temen lihat perbandingan tes akurasi dari efek malabar sama bocap predator malabar nah ini pelurunya sama-sama pakai Hercules larasnya sama-sama pakai H2S nah tapi apa beda dari kedua senapan itu nanti kita jelaskan kita lihat tes akurasinya dulu kurang lebih jaraknya 50 meter oke kita simak baik-baik videonya ini tergantung skill anda juga ya temen-temen kalau di luar lapangan atau langsung tes lapangan nah oke kita coba itu bismillah anginnya udah mulai seribit-sribit oke kena temen-temen mantap sekali itu agak di bahanya dikit saja mantap banget kalau burung pasti kena oke low 1 oke kita cari dulu akurasinya ya memang agak susah kalau di tes lapangan oke oke kena temen-temen mantap sekali nah itu kelihatan ada putih-putihnya itu pas di retikel mantap banget oke 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 roping rapat banget kita cari lagi untuk sasaran tembaknya oke kita agak naikkan dikit oke tersetap ini mantap kena lagi temen-temen oke agak dikanannya dikit itu akurasinya kelihatan ya temen-temen nah itu bukan definisi ngaca ya nah tetap kena drop rapat banget apakah bisa jatuh oke oke low 1 oke ini juga kita harus tahu anginnya arahnya kemana nah itu juga penting sekali buat diri anda oke anginnya arahnya kemana kita harus nimbaknya kemana gitu biar gak berlawanan oke kena teman-teman mantep banget oke oke kena yang penting kita kena teman-teman oke 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 anginnya udah mulai lagi mantep banget tetap kena teman-teman oke 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 yang kecil kita coba yang kecil biar jatuh apakah jatuh teman-teman oke oke jatuh mantep banget yang kecil ternyata jatuh oke harus fokus bener-bener fokus kalau angin udah mulai kelihatan oke sudah lulus tes akurasi ini dia unit dari bocap efek malabar mantep banget peluruhnya sama-sama pakai hercules dan larja sama-sama pakai A2S mantep banget ini dia yang membedakan dari unit lainnya di efekron terus juga ada day state nah yang bikin beda sendiri itu adalah malabar nah ini dia ini ini nah ini chambernya ada cekongnya disini nah ini yang bikin beda oke nanti kita bahas bedanya lagi dan juga perbandingan antara predator malabar dengan ff malabar terima kasih buat teman-teman sudah menyimpan video ini mantep oke nah itu dia sama kayak tadi mantep banget ini pilihannya tadi di pucuk sana mantep banget jauh banget oke josh kedua unit di hari ini mantep sekali untuk tes akurasinya mantep real ya teman-teman josh oke terima kasih buat bos edi channel mantep komennya bagus sekali nah udah tau udah simak videonya memang ada yang gak kena sedikit tadi pak bos nah tergantung skill anda juga buat para kawan-kawan yang pengen pesen senapan angin nah terutama skill anda harus di asah terutama harus latihan terus biar nembanya bisa tepat sasaran skill itu di dunia senapan angin 60% dari 100% yang 40% dari segi senapan mau senapan anda bagus bagus apapun semak apapun kalau skill anda kurang maksimal nah akurasinya juga kurang maksimal seperti itu perbanyak latihan sebelum membeli senapan angin biar sampai rumah bisa benerin senapan angin sendiri bisa nyetel senapan angin sendiri dan juga bisa langsung tes ke lapangan buat berburu biar langsung kena sasarannya itu bagaimana kalian juga harus mencari tahu itu anginnya kemana terus juga kekuatan dari senapan angin itu bagaimana harus tambah power atau tidak dan juga angin yang terutama itu angin ya dari luar nah itu memang anginnya ada angin besar nah itu arahnya kemana kita harus nembaknya dari arah mana biar sasaran anda tepat sasaran seperti itu harus punya skill keahlian seperti itu buat teman-teman nah memang tadi ada yang gak kena tapi kita maklumin soalnya di luar juga anginnya gede banget tapi udah lihat kan banyak yang kena daripada yang gak kena seperti itu oke terima kasih yang sudah minta request seperti itu nanti tunggu giveaway nya bulan depan kita mulai dari sekarang minimal komen 200 komen nanti kita undi siapa yang dapat giveaway senapan angin seperti itu oke terima kasih buat sobat-sobat bedelers yang ada di luar sana kami doakan yang senantiasa menonton channel CVS Odor semoga rezeki kalian lancar terus panjang umur sehat selalu oke terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satobi salam sedar dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor selamat menikmati